Kalau biasanya aku olahraga sepak bola setiap hari, kali ini aku mau cobain olahraga yang berbeda. Ada yang bisa tebegak aku mau olahraga apa? Cantik, muda, dan berbakat. Mungkin udah bisa mendeskripsikan sosok Syafira Ika. Iya, wanita cantik ini merupakan pas sepak bola wanita yang beberapa bulan terakhir menghebohkan dunia maya saat berlaga di Prins Muhammad bin Kwad Stadium Arab Saudi pada 22 Februari 2023. Sebab ia mampu mempertahankan lini pertahanan timnas putri saat imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Untuk mengenal lebih lanjut dengan Syafira Ika, berikut adalah fakta sosok Syafira Ika, Kapten Timnas Putri Indonesia. Profil Pemilik nama lengkap Syafira Ika Putri ini merupakan wanita kelahiran 21 April 2003. Seperti yang sudah dibahas di awal video, jika sosok Syafira Ika ini merupakan pas sepak bola yang saat ini bermain sebagai seorang back untuk Persis Solo Putri dan Tim Nasional Indonesia. Rupanya Syafira Ika sudah menjadi seorang pesepak bola di usianya yang masih sangat muda. Dia juga sudah beberapa kali dipercaya untuk memperkuat squad Garuda. Meski menjadi seorang pesepak bola yang memiliki jadwal padat, rupanya Syafira Ika juga merupakan seorang mahasiswa yang aktif. Di mana dikutip dari kalimainupdate.com, wanita yang akrab di Sapa Ika diketahui mengenyam pendidikan kuliah di Stimik Triguna Utama dan mendapatkan biaya siswa. Hebat banget ya! Definisi paket tulang lengkap ini mah. Sukses terus ya buat Ika. Karir Soal karir, Ika sudah menjadi pesepak bola sejak usia muda. Tapi tau nggak sih, jika dulu Ika merupakan seorang atlet bulu tangkis, Hmm, kok bisa? Jadi gini guys, diketahui jika Ika gemar dengan bulu tangkis sejak ia berusia 11 tahun. Namun saat melihat sang adik bermain sepak bola, Ika rupanya tertarik untuk ikut memainkan si kulit bundar itu. Tak tanggung-tanggung, Ika pun memperdalam hobinya tersebut dengan memasuki sekolah sepak bola atau SSB. Definisi usaha tak mengkhianati hasil, Ika pun sukses menjadi pesepak bola wanita yang memiliki segudang skill dan prestasi. Dimana yang telah memperkuat timnas putri Indonesia U16 di Piala EFF 2018 dan timnas putri di SEA Games 2019. Ika sendiri mulai bergabung dengan RMAFC pada November 2020 hingga tahun 2022. Dimana kala itu, Ika juga sukses membawa timnya menjadi juara ketiga Piala Pertiwi 2021-2022. Usai meninggalkan RMAFC, Ika pun dikontrak oleh Parsis Solo Putri hingga saat ini. Tak hanya itu, Ika juga pernah tampil dalam EFF Women's Championships 2022. Di tahun yang sama, Ika juga pernah bermain untuk timnas putri Indonesia pada babak kualifikasi Piala Asia 2022 lalu. Kala itu, timnas putri Indonesia berhasil menaklukkan Singapura pada laga grup C kualifikasi Piala Asia Wanita 2022. Kepiawayannya dalam bermain membuat Ika didapuk menjadi seorang kapten di timnya. Dimana saat masih bergabung dengan RMA Women, Ika dipilih untuk menjadi kapten RMA Women dan berkontribusi besar saat RMA Women menjuarai Turnamen Women Sriwijaya FC Championship 2021. Dan saat ini, Ika pun kembali dipercaya menjadi seorang kapten untuk timnas putri Indonesia. Keren banget ya cewek yang satu ini. Klub Sekarang Untuk saat ini, Ika bergabung dengan klub Parsis Solo Putri dan timnas putri Indonesia. Dimana Ika bergabung dengan Parsis Solo Putri bertepatan di hari ulang tahunnya yang ke-19 pada 21 April 2022 lalu. Ika mantap menerima kontrak dengan Parsis Solo sebab memiliki alasan tertentu. Hmm, kira-kira alasannya apa ya? Jadi, menurut Ika, manajemen klub tersebut aka Parsis Solo Putri sangat serius untuk merintis sepak bola wanita. Kontrak jangka panjang, pembinaan yang lebih serius juga menjadi alasan kuat wanita bernomor punggung 13 ini untuk bergabung bersama Parsis Solo. Dan selama bersama Parsis Solo Putri, Ika juga telah menorekan berbagai prestasinya. Seperti ketika ia dan rekannya berhasil mengantarkan klubnya sebagai juara Piala Pertiwi Jawa Tengah 2022. Selain itu, Ika juga pernah sukses memborong 4 gol untuk Parsis Solo, serta 15 gol ke gawang Persik Putri Kendal pada Piala Pratiwi di Stadion Citarium, Semarang, 16 Maret 2013 lalu. Alhasil, Persis Solo Putri pun lolos semifinal dengan torehan 6 poin dan surplus 21 gol. Bakat seorang Safira Ika emang gak usah diregukan lagi deh. Kisah Cinta Soal kisah Asmara, agaknya Ika cukup revasi akan hal itu. Soalnya Mimin lihat-lihat nih, di akun Instagram miliknya, Ika tak pernah menampilkan kedeketannya dengan seorang pria. Mungkin memang belum nemu yang cocok, harus emang di privasi saja ya. Tapi eh tapi, buat kaum Adam, kayaknya bakalan patah hati nih. Soalnya dikutip dari jatimnetwork.com, Ika diketahui menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Syahrian Abimanyu. Dimana pria yang berhasil mencuri hati Ika ini juga merupakan seorang pesepak bola. Sebab Syahrian Abimanyu adalah seorang pesepak bola yang saat ini bergabung dengan klub Persija Jakarta dan Timnas Indonesia sebagai seorang gelandang bertahat. Dan sama seperti Ika, pria kelahiran 1999 ini juga tak pernah membagikan potret keduanya di Instagram pribadi miliknya. Meski begitu, saat tulang tahun Syahrian Abimanyu pada April tahun lalu, Ika sempat mengucapkan selama tulang tahun melalui Instagram story-nya dengan kata-kata yang manis. Dan Ika tahu jika keduanya sudah berpacaran selama 4 tahun terakhir. Hmm, udah lama juga ya. Yang terbaik ya buat keduanya. Gaya Hidup Soal gaya hidup, Ika tak hanya populer ketika di lapangan hijau saja. Akan tetapi ia juga cukup populer di media sosial. Dimana Ika memiliki 569 ribu pengikut. Jadi bisa dibilang jika ia saat ini juga menjadi seorang selebgram yang cukup populer. Bahkan ia juga sudah menerima berbagai endorsan lho. Hal ini terbukti jika ia tak hanya berprestasi menjadi bagian dari Squad Garuda saja. Tetapi kecantikan yang dimilikinya membuat publik banyak yang mengidolakannya. Terutama kaum Adam. Hmm, bener kan? Bener dong? Memiliki tubuh yang ideal, paras cantik, Ika rupanya kerap dikira sebagai seorang model lho. Sebab ia memiliki gaya modis yang kerap membuat netizen terpesona dengan parasnya. Terlebih, Ika juga kerap mengenakan pakaian yang cukup terbuka. So, gimana nih tanggapan kalian mengenai pas sepak bola cantik satu ini? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Thank you, that lovers!